Entrian kendaraan mulai berkurang dan arus lalu lintas lebih lancar di jalur wisata puncak dari Cianjur menuju arah Jakarta pada haplos 4 Lebaran 2024 Minggu 14 April. Kasat lantas Polres Cianjur AKP Anjar Maulana mengatakan volume kendaraan di jalur puncak pada hari ini mulai landai dengan angka 18.000 kendaraan. Jumlah tersebut turun signifikan dari 30.000 pada Sabtu 13 April yang menjadi puncak dari arus milir Lebaran 2024. Penerapan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way tetap diberlakukan. Polres Cianjur terus berkoordinasi dengan Polres Bogor agar kondisi lalu lintas tetap kondusif. Puncak arus lalu lintas yang kami pantau itu di hari kemarin hari Jumat mulai peningkatan hari Sabtu cukup banyak karena kita melihat dari titik ekor antrian gitu kan. Kalau kemarin itu sampai surya indah kalau sekarang titik antriannya pasar Cipanas. Jadi titik antrian kendaraan ini lebih banyak kemarin dibandingkan hari ini. Polres Cianjur dan Polres Bogor terus berupaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendara. Dengan menempatkan anggota kepolisian di sejumlah titik rawan macet dan kecelakaan. Jalur wisata puncak bukan hanya dilewati pengendara yang berlibur lebaran. Jalur ini menjadi jalan penghubung untuk Bogor dan Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Ramdan, Fazar Ilham, kantor berita antara, mewartakan.